Intro DPR berharap paket kebijakan ekonomi 15 ini dapat membantu mempercepat proyek tol laut Dijumpai di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayam, Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainer mengatakan Pemerintah harus menyelaraskan kelanjutan proyek tol laut Dengan memanfaatkan paket kebijakan ekonomi 15 yang baru dirilis oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Menurut Wilgo Zainerji, gagasan tol laut dengan paket kebijakan ekonomi 15 perlu dilakukan Agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien Selain itu dengan adanya tol laut ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kepulauan Logikanya kalau tol laut ini sudah bisa berfungsi maka arus barang, arus modal itu sudah mulai bergerak Tidak jawa sentris, tidak daerah-daerah tertentu tetapi juga daerah-daerah pinggiran Daerah-daerah kepulauannya pun terjangkau mendapatkan produk dan jasa dengan harga yang relatif sama Sementara itu anggota komisi 11 lainnya Muhammad Nisbakun mengatakan paket kebijakan ekonomi 15 yang dikeluarkan oleh Man Cooper Ekonomian merupakan bagian dari proyek tol laut Nisbakun mendorong pemerintah dapat memaksimalkan paket ekonomi tersebut untuk kepentingan masyarakat di seluruh tanah air Harga itu supaya tidak terlalu perbedaan yang terlalu mencolok Nah tol laut ini menjadi sangat penting kalau bisa terwujud maka infrastrukturnya harus disiapkan dengan baik Dan salah satunya dengan paket ini adalah bagian dari implementasi dan tindak lanjut dari ide dan keagasan Bapak Presiden tersebut Oki Zulindra dan Temi TVR Parlemen melaporkan